Setelah Anda berhasil melakukan pembelian hosting, maka Anda tinggal menunggu saat status hosting Anda sudah aktif. Nah, di sini hosting yang kita beli sudah aktif, maka Anda perlu melihat atau mengecek email Anda, di mana akan ada email dari hak host berisi tentang detail dari hosting yang Anda beli. Nah, di sini new account information, Anda akan bisa melihat detail pembayaran, kemudian juga informasi akun. Nah, di dalam informasi akun ini, terdapat nameserver. Apa itu nameserver? Nameserver adalah suatu database atau server, dan di dalamnya terdapat domain name dan IP address. Nameserver ini pada umumnya mempunyai lebih dari satu server, misalnya NS1, NS2, NS3, dan seterusnya. Seringkali disebut dengan istilah clustered DNS, load balancing DNS. Nah, di sini kita mendapatkan nameserver yaitu ns5.hagos.com dan ns6.hagos.com. Nameserver inilah yang berfungsi untuk menghubungkan antara hosting dan domain. DNS mempunyai peran sebagai alat penerjemah domain untuk dijadikan internet protokol atau IP. Nah, di sini jika Anda sudah mendapatkan nameserver dari paket hosting yang Anda beli, maka Anda perlu mengupdate nameserver-nya di bagian domain Anda. Anda bisa masuk ke akun domain Anda ya, di mana di sini saya menggunakan layanan dari Namechip. Anda bisa masuk ke dashboard ya, kemudian pilih domain yang ingin Anda update nameserver-nya, klik manage. Lalu di bagian nameserver, Anda bisa pilih custom DNS. Anda ketikkan nameserver yang Anda dapatkan dari detail hosting ya, yang sudah dikirimkan di email Anda. Nah, seperti ini ya. Jika sudah, kemudian klik pada logo checklist seperti ini. Nah, biasanya di sini akan ada keterangan DNS server update may take up to 48 jam ya. Artinya Anda perlu menunggu sampai dengan 48 jam atau 2 hari ya, sampai dengan nameserver ini terupdate di domain Anda. Meskipun biasanya di Namechip ini saya tidak perlu sampai 24 jam. Hanya biasanya paling maksimal ya, itu hitungan jam. Nantinya Anda bisa langsung mengakses domain Anda, Cpanel Anda ya, yang sudah ada di bagian email. Anda nanti bisa login ke Cpanel menggunakan URL seperti ini, kelasmaya.website.cpanel. Kemudian menggunakan username dan password yang sudah ada pada informasi akun baru Anda di paket hosting yang dibeli. Nah, itulah tadi tentang bagaimana cara menghubungkan domain dengan hosting Anda, yaitu dengan mengupdate nameserver yang diberikan oleh pihak penyedia hosting. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!